Ini gak boleh di luar Iya, pemirsa kembali lagi bersama kami disini Ada Ibu Emy masih sibuk sendiri Saya gak mau kalah sama Eliza Dia jadi soyberry Saya udah jadi Soyberry saya juga udah jadi Udah saya makan juga Loh, saya jeruk apa ya Jeruk, jeruk balik Ya, ada lah bentuknya imut-imut ya Bu ya Ya, persis kok ada Ngomong-ngomong kalau pemula gitu Yang memang belajar pertama itu adalah buah ya Bu? Buah, jadi Karena gini Kita kalau buah ataupun pemula itu lebih baik Kita cobain dengan yang kecil-kecil dulu Jadi kalau dia membuat sesuatu tuh tangannya udah halus Oke Jadi bulet Iya, gitu kalau Nah ini kan Ibu lagi bikin kelopak bunga mawar ya kan Ini nih bunganya nih Saya buka ya Bu Nah ini kalau kita lihat kan ini bentuk-bentuknya kayak souvenir-souvenir ya Iya Ini tuh pensil Pensil Lalu diatasnya ada bunga mawarnya Dan bunga mawar ini yang dibuat dari Senin Endo Senin Endo ini Nah Bu, ini kan berarti bisa jadi salah satu alternatif bisnis juga dong Bu ya? Boleh, boleh Boleh Apa? Makanya ya kita mengajarkan kepada semua yang mau ini Oke, jadi ada yang bisa kursus juga ya Bu? Bisa, bisa Nah kami ada kelas memang gitu Jadi di Bogor sama di Kalau di Jakarta saya dijari pening Dijari pening, oke Iya gitu Jadi yang kalau mau bikin model seperti ini Buka pensil, bunga di pensil Pertama bikin kuncupnya dulu ya Bu Tetap sama modelnya yang seperti yang Soberry tadi Puncupnya seperti ini Lalu bikin kelopaknya Tadi saya sempat ngintip dari ibu Iya Ini di press ya Bu ya Ditekan Jadi ditekan Ditekan Sebenarnya feel aja kali ya Bu ya Mau dibentuk kelopaknya adalah berbentuk seperti daun Iya Jadi itu salur-salur yang mawarnya itu dari tangan kita sendiri Jadi ini saya bilang bunga racah tangan Jadi racah tangan kita sendiri Jadi gini Ini alat pressnya juga harus dimiliki Atau Ada ide Bisa 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 pakai kaset Pakai apalah Pokoknya apa aja Gunakan Atau manfaatkan apapun yang ada di rumah Bisa pakai piring juga bisa ya Bu ya Kalau piring gak bisa Apa kelas? Atau ini Bu Itu bisa Ini buat kue Ini bisa Tuh cak Bisa Kalau atap pulangnya Bisa Bisa pindah ke sini Nah gitu ya Bu Emi Ini kan berarti main di ketahanan tangan Atau pergelangan tangan ya Yang paling utama Dimana kita harus mengadon semuanya Iya Berarti Butuh kekuatan ya Kekuatan tangan itu paling Paling tuminan Paling tuminan Nah ini ada yang bilang bahwa Bisa Endo ini bisa juga menjadi salah satu bagian dari terapi Betul 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 Jadi Ada pengalaman sendiri Pengalaman sendiri Pribadi jadinya Saya sebetulnya baru saja mengalami itu Jadi sebelum-sebelumnya berapa tahun yang lalu saya mengajari itu ya Orang-orang yang pernah stroke atau pernah yang udah manula Jadi saya begitu susahnya mengajar mereka Gak bisa pulet Bu Gak bisa saya Gak bisa gini Oh gak apa-apa Sabar Tersabar Nah suatu saat saya sakit Dan saya mengalami kelembuhan Oh Gitu Jadi hal itu yang Saya teringat Waduh saya pernah Mengajar ibu itu kok sampai gini Mungkin saya hal itu kan orang itu langsung bisa Jadi saya coba Saya coba Dari mulai gak bisa Jadi justru memotivasi Untuk sembuh dari gerakan itu Jadi itu juga bisa Menggerakan motorik ya Iya Motorik Jadi dengan begini kan Ini juga Kan pertamanya gini ya Iya Jadi saya gini Iya Memang pertama tidak ada kekuatan Tapi lama-lama dengan Saya sengaja Ini saya bawa terus Jadi sudah sampai keras yaudah Karena Nendo Kalau udah keras Bisa di Lembutkan Laki ditambah dengan Lem Jadi yang gak beros Itu gak bisa lembut Kini gak Karena dia gak ada kekuatan Jadi masih Pertama Kedua Itu tetap aja utuh Tapi pada Lama-lama kita coba Dia bisa Langsung kita coba Jadi tidak hanya bisa Buat menilai ekonomi Ternyata juga bisa jadi Terapi Selain tadi mungkin Stroke Atau penyakit yang lain Untuk merangsang saraf motorik Untuk anak-anak berkebutuhan khusus Juga bisa Saya tuh Sering malah mengajar Orang yang autis Terus Anak-anak hiperaktif Itu dia nyaman sekali Karena teman ini Jadi dia gak mau pulang Sampai dijemput orang tuanya Sudah Jam 6 gitu Sore Padahal dari jam 12 Ayo pulang Gak mau Mak aku Begitulah Dan mereka besok 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 paginya Minta lagi sama mamanya Aku mau Belajar lagi Jadi ya gitu Jadi Ternyata Memang sangat Baik sekali Untuk pelatihan juga ya Benar-benar Ruangan dan bermanfaat Buat orang-orang yang membutuhkan juga Dan memotivasikan Kalau kita melihat Aduh Kok cuma roti busuk Kok Jadi merasa kita bisa membuat sesuatu Yang udah dibuang Jadi kita memotivasi Apa ya Sebentar lagi Kecil aja Kok barang gak berguna Kok kita bisa manfaat Seperti ini nih Tadi kita lihat nih Saya pikir ini kok bawa Bawa ini Ini berarti dari bahan-bahan bekas Di recycle lagi Di daur ulang Jadi cantik seperti ini ya Ini talenan ya Bu ya Talenan yang di model ulang Ini juga talenan ya Iya Ini bisa jadi Ini hasilnya jadi banyak Kamu mana Ini aku banyak Boong Tadi udah bikin jeruk Sekarang aku pengen bikin mangga El Oh iya baik-baik Jadi memang Ya kan Jadi Kalau kita lihat Bu Ini memang manfaatnya Tidak hanya Ya itu ya Cak ya Bisa juga untuk Ekonomi bisa untuk Terhati kesehatan Terhati kesehatan juga Nah ini tadi nih Yang mau disinggung juga Souvenir-souvenir Ini bisa dipesan juga Orang bisa customize Untuk kebutuhan mereka Mungkin atau Seperti apa Bu Bisa Bisa Tapi karena Nendo itu juga Tidak bisa Dipesan Dengan Yang Banyak Karena banyak itu Perlu pemanasan Selama ini Pemanasan Alam aja Saya memakai panas Karena hasilnya Bukan mesin Kita open Nanti gosong Jadi kita mencoba Jadi Tidak ini gitu loh Jadi Jadi saya Selama ini Pakai panas Matahari Jadi Hasilnya Lebih Maksimum Berarti kalau mesin hujan Tidak bisa berproduksi ya Bu Berproduksi Tapi tidak Kipas angin Kipas angin Sama asin Oh oke Tapi kita Anu aja kan Tidak terlalu lama Jadi kita Ada Anu Yang penting ada udara Nah ini kan Awalnya saja Sudah dari bahannya Roti yang sudah tidak pakai Istilahnya roti basi gitu ya Nah Berapa lama ini Tahannya Si Nendo ini Dan cara mengawetkannya Juga dengan apa Oh gini Kalau Kalau lamanya itu Sampai saat ini Ya Masih main Nendo Berarti Masih bisa ya Gitu Tergantung perawatan Jadi kalau Di Jepang Sama disini Beda Kalau disini kan Debunya Dibu kotor ya Jadi Kadang-kadang Dia masuk ke dalam Apa Kedalam Celah-celah Itu Gampang aja Dicuci aja Oh tapi Tidak apa-apa Kalau sudah kering Kena air boleh Kita punya Bagus Jadi Saya punya Dianu Dicelop aja Bunganya Terus nanti Kalau kita mau Cek lagi Yang boleh Kalau enggak Cuma Dipanaskan lagi aja Karena Kalau saya tahu Ada juga Yang kerejinan Yang menggunakan Sabun ya Gak bisa Gak bisa Gak boleh kena air sama sekali Begitu juga Klee gak bisa Klee juga Tapi kalau ini bisa ya Ini bisa Jadi ada kelepihan Yang kita Bikin ini Dan ini gak akan rapuh ya Bu ya Karena kalau klee dan sabun itu Kan cepat sekali Mungkin karena Roti itu kan udah Macem-macem ya Di dalamnya Mungkin Apa dia terfermentasi Akhirnya Jadi akhirnya Mungkin Itu belum Nyelitikin saya Jadi gitu Oh oke Nah Yee buka mawar saya Udah jadi Udah jadi ya Saya Mangga dan Ini nih Mangga dan buah-buah Mangga dan jeruk aja deh Ini saya Pro buat kamu nih Strawberry saya Strawberry ya Nah Bu Emi ini Akan ada Rencananya mungkin Kedepannya membuat Sri Nendo dalam bentuk yang Seperti apa Ada inovasi yang lain Selain jadi Apa interior Seperti ini Hal-hal Seperti ini Ya Apa ya Misalkan Saya kepinginnya sih Sementara ini Bapak Nendo itu bisa Disebarat Luaskan kepada Ibu-ibu terutama Orang-orang yang Punya kebutuhan Khusus Atau ibu-ibu Rumah tangga Saya rasa Asal Motivasinya Gini Belajar dulu Seperti saya Dulu di Jepang 6 tahun Saya gak ini Tapi menyenangi dulu Kalau kita menyenangi Ini bisa dibuat Ada kemauan Ada jalan Dan semuanya tuh Gak ada yang langsung Langsung jadi Harus proses pelan-pelan Harus kembali lagi Kesabar Dengan sabar Maka hasilnya akan Seperti ini Gak perlu kreatif-kreatif Amat kok Saya kemarin Saya dengan Diistirahatkan Oleh Tuhan Dengan sakit saya Saya Memotivasi Jadi Itu ternyata Bisa saya Biasanya mengajar Membeli motivasi Tapi pada saat Saya sakit Kemarin Itu Saya bisa Memotivasi Diri saya Dan saya bisa Membuat Bungas Berapa Mungkin yang kecil-kecil Sampai seribu Sampai Jadi satu rumah Pada saat Perkawinan anak saya Adalah Bapak Memakai Bunga nendo Nah Ini bisa juga Dimasukkan Jadi saya Dimasukkan Kalau anaknya Mau nikah tahun depan Bikin nendonya Sekarang Nanti udah ada Jadi saya Enggak Menggunakan Bunga fresh Jadi Di rumah saya Kemarin Pak Ema Pelaminannya Juga dari Nendo Jadi Understanding flowernya Pake nendo Luar biasa Jadi Ada kepuasan batin Dan Melihat hasil karya Usaha saya Untuk sehat dulu Pertama kali Berarti saya Kemauan Karena kemauan kita Yang keras Untuk sembuh Selain doa Itu adalah Nendo itu Jadi Inspirasi saya Untuk Semua orang Dan ini juga Menjadi inspirasi kita Untuk Tetap Berkreativitas Berkreativitas Karena dengan Kreativitas Apapun yang kita Lakukan Pasti bisa Pasti jadi Bernilai Ada nilai Betul Terima kasih Mangga dan buah-buahan Yang kita buat Saya bikin rujang Saya bikin rujang Buat-bukan nanti Ini gak bisa buat dimasak ya Terima kasih banyak Pertama berbagi ilmu Dan juga bercerita Mengenai pengalaman Hidupnya juga Dan Pemirsa Moring Show Masih akan kembali Dengan serangkai informasi Lainnya Saya sama Cakri Mau Pilih-pilih Aku mau ngapain ya Kita akan di Moring Show Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih